Untuk mengetahui informasi terkini dari distribusi bantuan asing di Balikpapan, Kalimantan Timur, kita langsung bergabung bersama kontributor Berita 1, Fuad Iqbal Abdullah. Fuad, bantuan asing apa saja yang telah tiba di Balikpapan saat ini? Oke, baik. Terima kasih. Dapat saya sampaikan, bantuan dari negara sahabat memang sampai dengan siang ini masih terus berdatangan ke Bandara Sultan Aji Muhammad Suleiman Setinggan, Balikpapan. Salah satunya yang baru saja datang tadi pagi, yaitu dua unit forklift dan satu unit sepeda motor roda 4 atau RTV yang merupakan bantuan dari negara Amerika. Memang negara Amerika sejak Sabtu kemarin sudah mendarat di Balikpapan. Namun pesawat Amerika itu hanya membawa 15 personil militer, dua unit forklift dan satu unit sepeda motor RTV. Sedangkan untuk bantuan lain, memang sampai saat ini belum tiba di Bandara Balikpapan. Dan bantuan dari negara Amerika seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia seperti peralatan tenda, water treatment, dan juga mesin jenset. Sejauh ini berdasarkan bantuan saya memang belum ada masuk ke dalam hanggar C Bandara Sultan Aji Muhammad Suleiman Setinggan, Balikpapan. Dan selain itu, berdasarkan bantuan saya di gudang bantuan logistik dari luar negeri yang berada di hanggar C Bandara Sultan Aji Muhammad Suleiman Setinggan, Balikpapan. Memang sebagian besar bantuan logistik sudah didistribusikan atau sudah dikirim menuju ke Bandara Mutiara Sis El Jufri di Kota Palu. Dan saat ini dari yang semula sempat berada atau berkisar sekitar 4 ribuan item, sekarang hanya tersisa 800 item. Karena proses pengiriman atau proses distribusi bantuan logistik yang merupakan bantuan dari negara sahabat sampai dengan siang ini terus dilakukan. Bahkan berdasarkan data yang saya peroleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB, itu pada hari Sabtu kemarin sudah memberangkatkan 14 kali penerbangan atau 14 sorti yang membawa masing-masing 10 sampai 15 ton bantuan logistik untuk didistribusikan ke Bandara Mutiara Sis El Jufri, Kota Palu. Demikian. Selain Amerika yang bantuannya memang baru tiba di sana, apakah Anda telah memiliki informasi mungkin negara mana saja yang mungkin ke depannya akan segera mengirimkan bantuan melalui Bandara Balikpapan? Oke baik, terima kasih. Dan untuk negara-negara sahabat yang sudah memberikan bantuan bagi Indonesia dan yang telah berada di Balikpapan, sampai pagi tadi masih berjumlah 9 negara. Dan 9 negara ini yaitu terdiri dari Singapura, India, Australia, Malaysia, Jepang, Swiss, Selandia Baru, Inggris, dan juga Amerika. Dan dari 9 negara tersebut, hanya Amerika memang yang belum mengirimkan atau belum mendistribusikan bantuan logistik menuju ke Kota Palu. Tetapi untuk dalam waktu dekat ini, sepertinya akan ada datang lagi bantuan logistik yang berasal dari negara Ukraina. Dan juga Australia pun juga pagi ini baru tiba, pagi tadi baru tiba pesawat Hercules dari Australia yang juga membawa bantuan logistik sebesar 14 ton. Dan itu yang terdiri seperti tenda dan juga water treatment termasuk juga mesin genset. Jadi demikian. Ya, Fuad artinya masih akan ada bantuan dari luar negeri yang akan tiba melalui Bandara Balikpapan. Terima kasih atas informasinya. Fuad, kontributor Berita 1 Fuad Iqbal Abdullah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur.